Halo saudari-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Saya senang hari ini boleh nderek ke Mbah Jarot, aktivis paroki yang sangat mengabdi untuk suan ke Ngarso Dalam Gusti. Banyak Romo yang datang dan kemudian Romo-Romo itu mampir di pasturan Monogiri. Kita akan makan siang bersama mereka. Yuk kita temui para Romo itu di ruang makan. Tempo ini tak perbaru ya omat dulu ya Pak, emak tua-tua. Ini mesti omat ini sudah senang ya, sudah berlalu panjang dengan Dorabu. Iya dong. Wow, keren, keren, keren. Nah, kita sedang menunggu makan siang bersama. Para Romo itu kayaknya sudah bosan untuk makan di restoran-restoran sini. Jadi mau milih untuk di pasturan. Sebelah saya, Romo Tanto. Halo Romo Tanto. Sekarang Astro di Kebun Dalam Semarang. Romo kok direwangi? Layat tekan Monogiri Aduwesak Mono demi Mbak Jarod. Panjenengan punya kesan apa dengan Mbak Jarod? Misalnya Mbak Jarod itu orangnya setia, tekun. Oh. Romo Misa, oh siap. Gitu kan. Lalu disiapkan peralatannya oleh Mas Wih, langsung kita berangkat bareng. Gitu kan. Penunjuk arah waktu awal-awal dulu di sini. Oh. Iya, iya, iya. Iya, gitu. Makanya Mbak Jarod itu luar biasa. Luar biasa ya. Iya, iya. Sebelahnya adalah Romo Jati. Romo Ndikositeo. Kita Zoom ini mau ngomong. Iya, iya. Saya Romo Jati. Di Warak ini, Romo Jati. Sengaja 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 Di Warak. Sengaja Man. Romo Jarat itu juga sama yang kita katakan tadi. Setia. Dan bisa menjadi... Apa Google, nak? Eh, penunjuk arah. GPS. Iya, iya. Amal-mala. Orang gini baru masih masih tahu alamatnya di mana-mana. Dan juga... Yang mempersiapkan musa di wilayah lingkungan itu adalah Mbak Jarod. Oh, saya mau langsung kurangkiri. Walaupun latihan dijangkiri. Iya, Mbak Jarod. Mulai saat itu, akhirnya memberdayakan rumah lingkungan dan wilayah. Mbak Jarod tidak boleh menyapai itu. Oh, oke. Persona semacam apa yang mengesan, Romo? Tentang Mbak Jarod. Orangnya sabar. Sabar? Iya. Orang banyak bilang dia galak. Sabar, tapi pas ke centok galak. Tetapi sesabar apa sih? Sabar dengan Romo. Awangnya sabar. Awangnya sabar. Wah, mergayai. 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 Mergayai sama. Seledater. Ya, betul-betul. Ya, memang Mbak Jarod itu tidak menikah ya. Oke, terima kasih, Romo Jati. Romo, saya ingatkan untuk Mbak Jarod. Oh, jalan ke Demak dari Semarang ya. Kalau kesan saya tentang Mbak Jarod itu ya, beliau itu sederhana. 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 Ya, keperibadinya itu sederhana. Nesu itu mesti, salah satunya Nesu itu sederhana. Oh. Jadi sesuatu, semangat karena dirinya sendiri, tapi karena sesuatu yang prinsip. Romo, Mbak Jarod itu suci apa enggak? Orang yang suci apa orang yang tidak suci? Coboh. Jurusannya bersetialan. Ya, tapi watak seperti apa di samping yang diceritakan tadi? Romo, dan ini rawak telah gelap di syuting. Masli. Iya, iya, iya. Injili banget. Masli sederhana. Hmm. Dan memang, maaf enggak punya apa-apa ya. Katanya punahnya itu memberi kesaksian kalau gaji itu lalu memang sungguh untuk menyejahterakan atau diberikan kepada punahan-punaan kepada siapapun. Dengan rela hati dan orang-orang nyimpen apa-apa. Luar biasa. Seperti Ramadhani ya. Ini tetap di syuting ya. Hei, Ramadhani. 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 Ramadhani. Apa kesan apa dengan Mbak Jarod? Pak Jarod ini sepuntan galak. Medeni, Pak Jarod ya. Tapi artinya Elukiti. Elukiti ini apa sih? Sabar ya? Baik ya? Baik. Baiknya seperti apa ya? Sulit. Tapi dekat lah. Dekat sekali. Paling kangen nih. Pindah salam ke Ramadhani dulu. Ramadhani, Ramadhani. Ramadhani, Ramadhani. Ramadhani juga. Untuk Pak Jarod itu pertama. Itu nomor satu seponogiri. Meskipun tidak lama saya di sini. Berapa tahun sih Ramadhani? Cuma dua setengah tahun. Oh dua setengah. Ya lumayan. Pak Jarod itu bagi saya seperti malaikat Rafael. Menemani dulu ya? Oh iya iya. Menalami dulu kan mereka menemani Tobia. Atau Tobia. Jadi pokoknya setia menemani. Menemani dan diajak ke sana mana? Ya yo 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 gitu. Asal untuk pastoral gitu. Bener-bener jiwa pengabdiannya itu. Abdi dalam kegusti. Luar biasa ya. Abdi dalam gereja. Abdi dalam romo juga. Iya iya betul-betul. Jiwa pengabdiannya itu luar biasa. Itulah kenapa hari ini para romo rawo ya. Ketika Pak Jarod Suwan kesih. Maturno rawo berkat dalam. Nah ini sungguh membahagiakan nostalgia para romo. Nah saya tadi belum menyebut bahwa romo-romo ini dulu Makaryo di Wonogiri. Sebutnya tahunnya mendokelinga umatku. Romo Tanto tahun miro? 2012-2014. Oh 2012-2014. Romo Jati? 17-20. 17-20. Romo Bawang? 18-20. Oh baru ya. Romo Koko? 2011-2013. Romo Dhani 18-2028 nantinya ya. Oke kita suka cita nih makan siang. Siap. Aku akan siap. Siap. Soalnya. Orang bumacet. Apa kesan dunia ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.